Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Sekarang mungkin gak Bang Ilham nih, Bang Ilham mungkin sebagai mantan pemain Bang Ilham. Mungkin sudah sering menghadapi tim-tim dari timur tengah ini. Bagaimana menurut Anda menghadapi Arab Saudi malam nanti? Saya pikir untuk yang kesekian kalinya kita menghadapi pemain-pemain Arab Saudi ini. Yang pertama, kita harus sabar. Karena mereka sering sekali melakukan trikik, provokasi. Dan satu lagi, mereka punya kecepatan, punya strong, fisik yang bagus. Dalam hal nanti malam, saya pikir untuk membawakan, walaupun hasil satu, lebih bagus. Palingnya harus tadi, saya bilang konsentrasi, error menurunkan, ikutin arahan pelatih dan selalu jaga kedalaman, komunikasi. Itu yang penting. Pak Arwen, mungkin jelang laga malam nanti, tim nas kita nih harus kehilangan berapa pilar pemain belakang. Ada Hapner, ada Jordi Amat, ada juga mungkin LK Bagot. Bagaimana Anda melihat ini? Dan juga yang menarik adalah kehadiran Martin Paes di laga malam nanti. Meskipun belum diturunkan, tapi kehadiran Martin Paes juga menjadi mood booster bagi tim nas kita, Bang. Paes, 26 tahun, 32 laga bersamanya di dalam, dan dia adalah satu jaminan mutu untuk support kita. Dan dipastikan, Paes boleh jadi akan turun pada malam ini sebagai starter. Dan kalau Paes berada di bawah mistar, kita tahu trio defender kita itu sedikit lega. Walaupun Hapner tidak ada, LK Bagot tidak ada, Jordi Amat tidak ada. Tetapi ada Jay Ijes, ada Rizky Rido, dan boleh jadi satu nama yang ditempatkan di belakang itu adalah Sandy Wals. Dan kalau mereka, tiga defender ini, bermain prima, bermain dengan fokus yang terjaga, boleh jadi gawang Indonesia sedikit aman. Dengan catatan, kita memang, squad kita, meski gemuk di tengah. Kalau gemuk di tengah, kita bermain semi-defensif, untuk tidak mau disebut bermain dengan parkir bus. Dan ini adalah satu hal yang menarik. Bagaimana squad Sintayong benar-benar bisa mengoptimalkan laga perdana di grup C, di kandang lawan, di kandang Saudi, di jeda, itu bermain dengan hasil yang optimal nantinya. Ya, mungkin pembicaraan kita semakin menarik dan semakin seru, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih.